Halo semua, selamat datang di RVN Fitness Jadi kali ini aku akan membahas Lemak mendapatkan hyperplasia Jadi fokus video kali ini adalah Hyperplasia lemak Hyperplasia itu apa sih? Jadi hyperplasia itu adalah penambahan jumlah sel Kalau hypertrophy adalah penambahan ukuran sel Jadi yang ini adalah Atas adalah jumlah Jadi kalau 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, jadi banyak Kalau hypertrophy adalah ukuran sel Jadi dari kecil, jadi gede, jadi gede, jadi gede Dan itu yang kita bahas hari ini Video ini kenapa aku bikin? Karena aku punya teman cewek Yang dia mau gemuk Tapi dengan cara menambah lemak Itu sangat tidak disarankan buat aku Karena dia masih muda ya Banyak kan cewek-cewek yang kurus gitu Makan lemah, makan gula, makan Ais grim lah, makan gorengan lah Apapun yang gak terlalu Sehat dan gak olahraga Dan pikir lemaknya akan naik Jadi semok gitu Padahal kita gak bisa pilih titik lemak Mana yang mau dinaikkan Gak bisa pilih di pantat, gak bisa pilih di bagian dada Bisa jadi nanti yang naik malah tangan Tangannya mau gedean Atau pipi Kan Yang aku mau jelasin lagi Yang aku tahu dari Apki Dari si Vivian Adalah fat hyperplasia Sel lemaknya misalnya sudah jadi 2 Terus jadi 4 Selnya ini Tidak akan hilang Bisa mengecil Tapi tidak bisa hilang Itu karena apa Aku gak sarankan untuk cewek yang Mau naikin lemak biar semok Jadi aku menyarankan Hypertropi di ototnya Jadi lebih padat Misalnya Mau naikin otot pantat Kita latih otot pantat Jadi Lebih tebal gitu ototnya Jadi lebih seksi Kenapa sih hyperplasia bisa terjadi gitu Contoh aja misalnya Ini ada botol Botol ini kapasitasnya Misalnya ini 1 liter ya Misalnya sudah 1 liter Kalau diisi lagi dia bakal tumpah kan airnya Karena biar airnya gak tumpah Badan kita Melakan hyperplasia Jadi botolnya jadi 2 Walaupun dia bisa mengecil Bisa mengecil sedikit Tapi selnya udah ada 2 Jadi ada 2 botol nih Dan setelah ada 2 botol nih misalnya 2 botol 2 sel Yang terdapat dalam tubuh kita Setelah Sel yang satu ini Penuh Misalnya kita makan Kita makan Fatnya naik Fatnya naik Terus dia gak bisa nampung lagi Jadi ada 2 sel lemak Membelah diri Terus Kalau ini Terjadi lagi yang tadi Dua-duanya penuh Akan membelah lagi Jadi Lemaknya jadi banyak Jadi banyak Lemak Dan lemaknya ini Yang sudah ada gak bisa hilang Walaupun Misalnya Ini sudah penuh Dan kita diet Dia akan mengecil Misalnya dia mengecil Atau Walaupun dia mengecil Sel lemaknya tetap ada Jadi volume dari Bagian tubuh kita Itu tetap Susah untuk mengecil Walaupun bisa kecil Komen di bawah Kalau kalian ada lihat Orang yang gemuk banget Terus bisa Super rip Sekarang kapan Kapan terjadi Hyperplasia Kapan terjadi Hyperplasia Biasanya Berbarengan dengan Hypertropi juga Jadi misalnya Hyperplasia terjadi Hyperplasia Sekaligus terjadi Tapi kapannya itu Misalnya Setelah eksersis lah Atau Selagi tidur kah Itu masih belum diketahui Oke guys Itu dia video untuk kali ini Jadi video kali ini Jangan naikin lemak Karena suturnya susah Kalau udah tua Lebih susah lagi Jangan naikin lah otot Dan salam sehat Sampai jumpa di video berikutnya Thank you for watching guys See you Kalau ada pertanyaan Comment di bawah Akan sebisa mungkin dijawab